Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar Maya mulai membiasakan diri untuk mematikan lampu yang tidak diperlukan Hal tersebut menunjukkan bahwa Maya telah melaksanakan titik-titik di rumah A, kewajiban, B, hak, C, keperluan, D, tindakan Jawaban yang benar adalah A, kewajiban Perhatikan kegiatan di bawah ini 1. Mandi 5 kali sehari 2. Membiarkan air luber 3. Bermain air 4. Mematikan air saat bak penuh 5. Menggunakan air bekas mencuci untuk menyiram bunga Di bawah ini cara menghemat air ditunjukkan nomor titik-titik-titik A, 1 dan 2 B, 2 dan 3 C, 3 dan 4 D, 4 dan 5 Nah sekarang kita cek ya Nomor 1 Salah Mandi itu cukup 2 kali sehari ya Anak-anak Nomor 2 Salah Nomor 3 Salah Nomor 4 Benar Nomor 5 Benar Jadi jawaban yang benar adalah D 4 dan 5 Sebagai warga sekolah yang baik Siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah Pernyataan berikut yang bukan cara menghemat energi listrik adalah Titik-titik-titik A, mematikan lampu saat tidak digunakan B, menyalakan lampu saat gelap C, memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah D, menyalakan lampu terus menerus Jawaban yang benar adalah D, menyalakan lampu terus menerus Bacalah teks berikut dengan cermat Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis Dari fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya Berdasarkan teks di atas, hasil dari fotosintesis sebagai sumber energi manusia adalah A, tumbuhan B, makanan C, oksigen D, makanan dan oksigen Jawaban yang benar adalah D, makanan dan oksigen Setiap orang harus melakukan kegiatan olahraga secara rutin supaya tubuhnya tetap sehat Selain berolahraga, setiap orang wajib mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi Menjaga kesehatan yang benar adalah pernyataan nomor A, berolahraga terus menerus tanpa istirahat B, makan makanan yang cepat saji C, makan yang mengandung gizi seadanya D, berolahraga dan makan yang mengandung gizi yang seimbang Jawaban yang benar adalah D, berolahraga dan makan yang mengandung gizi yang seimbang Perhatikan gambar di bawah ini Salah satu manfaat kincir angin adalah membangkitkan listrik Urutan cara kerja kincir angin untuk menghasilkan listrik yaitu A, angin menggerakkan kincir angin Kincir angin akan menggerakkan generator Generator akan merubah menjadi energi listrik B, angin menggerakkan generator dan mengubah menjadi energi listrik C, angin menggerakkan bilah kincir dan merubah menjadi energi listrik D, angin menggerakkan turbin dan mengubah menjadi energi listrik Jawaban yang benar adalah A, angin menggerakkan kincir angin Kincir angin akan menggerakkan generator Generator akan merubah menjadi energi listrik Tino bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00 Lama Tino bermain layang-layang adalah Titik-titik-titik menit A, 15 B, 30 C, 45 D, 60 Jawaban yang benar adalah B, 30 Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9 Jika ibu memiliki biogas yang dapat digunakan selama 8 jam Tetapi dalam satu hari ibu hanya memasak selama 4 jam Maka biogas dapat digunakan selama titik-titik-titik hari A, 1 B, 2 C, 3 D, 4 Jawaban yang benar adalah B, 2 Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam Pedagang tersebut dapat menggunakan biogas selama titik-titik-titik A, 1 hari B, 2 hari C, 3 hari D, 4 hari Jawaban yang benar adalah D, 4 hari Caranya kalian bisa melakukan pembagian yaitu 16 dibagi 4 Sama dengan 4 Perhatikan karya seni berikut ini Satu patung, dua lukisan, tiga kolase, empat gambar cerita, lima gambar Contoh karya seni dekoratif adalah Titik-titik-titik A, 1 dan 2 B, 2 dan 3 C, 3 dan 4 D, 2 dan 5 Sekarang kita cek ya Untuk nomor 1 ini salah Nomor 2 benar Nomor 3 salah Nomor 4 salah Nomor 5 benar Jadi jawaban yang benar adalah D, 2 dan 5 Perhatikan gambar di bawah ini Layang-layang dibentuk dan diwarnai dengan tujuan menambah titik-titik-titik A, keindahan B, kemegahan C, keaslian D, kemewahan Jawaban yang benar adalah A, keindahan Birama pada lagu di timur matahari adalah Titik-titik-titik A, 1 per 2 B, 3 per 4 C, 4 per 4 D, 6 per 8 Jawaban yang benar adalah C, 4 per 4 Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang titik-titik-titik A, sama B, meningkat C, berbeda D, menurun Jawaban yang benar adalah C, berbeda Alat yang digunakan untuk kegiatan senam irama pada gambar di bawah ini adalah Titik-titik-titik A, tongkat B, tali C, tongkat berpita D, simpai Jawaban yang benar adalah C, tongkat berpita 1, senam aerobik 2, senam ritmis 3, senam poco-poco 4, senam lantai Nama lain dari senam irama ditunjukkan nomor Titik-titik-titik A, 4 B, 3 C, 2 D, 1 Sekarang kita cek ya Nomor 1 ini salah 2, benar 3, salah 4, salah Jadi jawabannya yang benar adalah C, 2 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang tersedia di sebelah kanan Pilihan yang tersedia A, bijak B, 10 jam 30 menit C, kewajiban D, 9 jam 30 menit E, belakang F, kuat Soal nomor 1 Ketika hendak keluar rumah Budi selalu mematikan lampu kamarnya Sikap Budi menunjukkan bahwa menjaga ketersediaan energi merupakan suatu titik-titik-titik Jawabannya adalah C, kewajiban Rido selalu menggunakan air secukupnya Dan hanya sesuai kebutuhannya Sejak kecil, Rido sudah dididik untuk tidak membuang-buang air bersih Hal tersebut menunjukkan bahwa Rido menggunakan energi dengan titik-titik-titik Jawabannya adalah A Bijak Kakak pergi bekerja pukul 07.30 Kakak pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00 Lama kakak bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah Jawabannya B 10 jam 30 menit Laras berlatih menari Tarian yang ditarikan laras adalah Tari merak yang membutuhkan kelincahan gerak Oleh karena itu, laras membutuhkan tenaga yang banyak karena makin lincah gerakan tari Gerakan tari yang ditarikan laras adalah gerak Titik-titik-titik Jawabannya adalah F, kuat Hitungan keempat gerak mengayun tongkat di samping badan dengan tongkat dijatuhkan di titik-titik-titik Jawabannya adalah E, belakang Terima kasih sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!